Hari ini pencana akan ada kunjungan Bapak Presiden ke lokasi ini di Kampung Banar, Desa Harkadjaya, terkait dengan langkah-langkah penanganan penanggulangan darurat pencana. Kita tahu bahwa pada tanggal 1 Januari terjadi pencana cukup bacak, kalau kita lihat tuh bambarnya ya, itu namanya yang kata-kata langsor, terus kebawah, ini yang kena 28 umat hilang. Dan kelihatannya, apa yang harus ditangani ternyata adalah tidak hanya jalan seperti yang dilakukan oleh PM, ataupun penanganan pengungsi, sekolah, kemudian pangan, bantos, dan lain-lain, tetapi yang penting juga, perintah Bapak Presiden kepada saya adalah bagaimana menangani bentangnya yang sudah seperti ini. Jadi ada yang baru di sini, yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu kita lihat di atas ada masalah pencana, terus di bawahnya ada area, lalu juga ada air, ini ada sungai kecil, kali kata orang di sini ya, itu yang bergeser dan bertindak, jadi kalau kita lihat ada air bentuk, itu sebetulnya sudah tindak, karena tadinya airnya di sebelah kiri. Apa yang baru di sini berarti dari arahan Bapak Presiden setelah kita lihat di lapangan adalah, mari kita selesaikan ini dalam satu paket, ada satu paket sistem bentang alamnya, dan sistem airnya gitu, selama ini itu kita tidak menanganinya seperti itu di waktu-waktu yang lalu, dan sekarang dengan arahan Bapak Presiden ketahuan betul di lapangan bahwa memang tidak bisa, memang hanya tanpa satu paket. Paketnya apa yaitu rehabilitasi hutan dan lahan dengan bangunan konservasi tanah dan air, dan penanaman. Apa yang disebut di sini ekohidrolika, yaitu bagaimana mengkombinasikan, mengelola bentang alam dan tata airnya dan airnya ketika dia ada di lereng-lereng yang curang seperti ini. Jadi dibuat beronjong, berlapis, kemudian ada dam penahannya, ada penahan tebingnya juga. Itu semuanya satu susung. Ini panjangnya kira-kira 5-6 meter, 2 unit, jadi kira-kira 12 meter. Dan ini suwa kelola, pakai tenaga masyarakat, batuknya juga beli dari masyarakat, masyarakat cari batuknya di pinggir kali, lalu dikasih upah, kemudian ngangkutnya juga diupah, lalu beronjong kawatnya itu juga dibikin. Ada dua macam, ada yang fabrikasi, ada yang buatan masyarakat di anyap. Jadi artinya pada saat tanggap darurat, mungkin kalau baru satu hari, seminggu, dua hari, seminggu, pengungsi oke. Tapi setelah itu dalam dua minggu, tiga minggu dia ngapain gitu. Nah, jadi ini sekaligus hal yang baik. Jadi itu yang pertama tentang ekohidrolika dan bangunan konservasi tanah dan airnya. Lalu tentang penanamannya, memang ada dukungan, dorongan dari alih-alih dari BNPB, bahwa vetiver harus mungkin baik dipertimbangkan. Kita bisa lihat bahwa di daerah-daerah yang terganggu itu kita bisa tanam vetiver. Terutama nanti kalau kita jalan, di tebing-tebing itu kelihatan ada tebing yang terbuka, terkupas, itu bisa diperkuat dengan vetiver. Dalam hal, nanti kelihatan lagi di jalan, dalam hal misalnya tanahnya begitu longgar, maka sebetulnya bisa dikasih kokomes, jaring-jaring yang dibuat dari sabut kelapa. Dan itu di antara celah-celah jaring-jaring itu baru ditanam vetiver. Jadi sesuatu yang baru sebagai sistem pengendalian konservasi tanah dan air dengan penanaman pohon dan lain-lain, dia akarnya panjang sekali, lebih dari 1 meter, mungkin 1,5 meter. Akarnya sangat kuat, kalau kekuatannya itu kira-kira 1 per 6 baja teorinya ya. Dan dia juga bisa menyerap racun, dia mengikat tanah, saling mengikat di subsoil atau di tanah bagian dalam, sehingga dia menjadi kuat dan tebing menjadi kuat. Ini yang sudah tertanam sejak tanggal 22, itu sudah 1,8 sampai model ini bisa kita lihat. Nanti sampai bulan Maret itu kan sudah kelihatan stabilitas tebingnya. Ini kan tadi sungainya masih kayak gitu ya. Nanti kalau dalam 1 bulan kita mesti lihat, kalau sungai kecilnya itu ya, yang pindah-pindah itu sudah bisa lebih stabil, nanti saya minta teman-teman di lapangan untuk dikanalisasi artnya dibikin seperti sungai betul. Jadi saya sih minta Maret selesai deh, suka jaya, nanti kita pindah yang lain-lain. Kebun bibit desanya juga direncanakan, disini sudah ada, tadi lewat sebelum kira-kira berapa 10 menit sebelum sampai sini tuh ada juga kebun bibitnya. Nanti di kecamatan juga ada kebun bibitnya yang lebih besar, untuk pohon-pohonan buah-buahan, pohon kayu juga, ada rasa mala, puspa, sengon, dan lain-lain. Ada juga makademia, tapi kalau yang tinggi banget itu ditanamin makademia, bagus sekali karena buahnya harganya mahal. Ada juga vetiver yang banyak nanti untuk penguatan tebing-tebing, terutama untuk konsumsi. terutama untuk penguatan tebing-tebing-tebing-tebing.